Intro Masih bersama di Battle of Comic Berbicara tentang narkoba Tidak akan pernah lepas dari hidup saya Karena ketika saya berani katakan jujur Bahwa saya kepengen sembuh Bahwa saya kepengen terlepas Dari yang namanya narkoba Maka terjadilah Tanpa ada satu kejujuran Tidak akan pernah ada cinta Beri tepuk tangan untuk Bintang dan Sammy Tapi kan ntar rurutannya abis dia Abis dia Bintang aja deh Tadi gue bacanya gak gitu Oke sekarang tepuk tangan untuk Bintang saja Narkoba Lo kayak kampanye ngomongnya Gue kasih tau ya Jangan pernah pake narkoba Mahal Emang Tapi kalo lu nekat pake narkoba Terserah ya bodo amat ya Kenal juga enggak Legend gue artis lu siapa? Kenapa gue bilang mahal? Misalnya gini Ekstasi itu sekitar 300 ribu Ini kan buat bayar listrik Itu bisa tiga bulan Kan gak asik gitu ya Gue pake narkoba Pulang-pulang rumah gue nangis listrik dicabut Tiga bulan Kasian rumah gue Dia gak bisa nonton Metro Sinwen Iya Metro Sinwen Banyak orang ya Yang artis gitu katanya Narkoba itu biar pede Narkoba biar pede Lo liat gue Ganteng kagak Keren kagak Pede-pede aja gue Iya kan Sebenernya gue bukan pede Gak tau malu Sorry 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 Sebenernya gue tau malu Cuma malu gak tau gue Ya bener ya Mungkin malu gak tau Tapi bapak lu tau Terus gini ya Gue kasih tau ya Kalo usia YouTube-nya cewek Gue gak stress Kenapa? Karena gue punya uang Memang sih uang itu Gak bisa membeli kebahagiaan Tapi uang bisa menyewa kebahagiaan Iya Kenapa gue bilang begitu? Terus sekarang gini Gue punya uang Iya kan kalo gue punya cewek Nyewa Iya Nyewa kan Lu nyewa cewek yang cantik Lu bawa ke rumah Iya Mama pacar aku cantik Mama Bodoh amat Ini listrik belum nyala Iya kan Lu punya duit bayar listrik Kalo bayar cewek Gimana sih Terus gini ya Jadi sebelum kan gue orang biasa Segeri kalo misalnya tolak cewek itu gak sesedih Contohnya gini Dulu cewek yang nolak gue dua kali itu nelpon gue Halo Bintang apa kabar Lupa sama gue Gimana mau lupa lu ngingetin lagi? Gimana mau lupa cuma dia doang cewek yang nolak gue dua kali Yang lain tujuh Jadi tuh Dulu dia nolak gue ya Pas gue belum masih orang biasa Sekarang dia pura-pura baik sama gue Bintang kok gak pernah nelpon gue lagi Gak pernah SMS Gak pernah ke rumah gue lagi Dulu gue telepon gak pernah dia angkat Ngomongnya lagi tidur Lagi di jalan Lagi tidur di jalan Bintang Kok lu gak pernah SMS gue lagi? Dulu gue SMS gak dibales Ngomongnya gak ada pulsa Pulsa nya ada jempolnya bengkak Jempolnya sembuh HP nya meledak HP nya bener Sorry Bintang nomor lu ke hapus Terus aja Dan yang paling keren ya Dia nyuruh gue ke rumahnya Dulu ya Kalau gue ke rumahnya Eh gue ke rumah lu Wah gak bisa lagi dibangun Eh gue ke rumah lu Ya gak bisa PRT gue meninggal Eh gue ke rumah lu ya Wah gak bisa Baru mau pindah ke Jawa Terima kasih Dasyat banget Dasyat banget Lagi dong tepuk tangannya Luar biasa Orangnya Ekspresinya tuh innocent Kayak yang orang gak ada dosa gitu Iya Baby face banget Face baby Face baby Ini yang juga tidak kalah menariknya Langsung beri tepuk tangan saja untuk Dede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hubungan ketenaran dan narkoba Ada yang terkenal Tenar Kemudian pakai narkoba Ada yang pakai narkoba Malah jadi terkenal Mas yang pakai narkoba Enggak Terkenal Enggak Gak penting Gak penting jadinya Pilih salah satu mas Yang pilih salah satu ada disini semua loh Terkenal Pemakaian narkoba Ini narkoba sering dikaitkan dengan selebritis ya Ini kalau di sebagian selebritis Sebagian ya Sebagian selebritis ini udah nganggap yang namanya narkoba ini lifestyle Narkoba Efeknya ngeri sob Lu jangan coba-coba Efeknya ngeri Lu misalkan sebelum narkoba Sebelum narkoba mungkin wajah lu Gimana Sebulan lu pakai narkoba Wajah lu Coba Coba lihat Ah kayak gini Contoh Contoh Itulah kenapa kita datangkan Mas Polo sebagai bintang tabu Karena ah Cantah Cantah Ini waduh Narkoba jenisnya macem-macem Jenisnya macem-macem Ada yang Ada yang ditelen Ada yang disuntik Ada yang diisep Ada yang dioles Diputar Dijilat Diculupin Macem-macem Belum lagi yang namanya narkoba ini Ada efeknya yang bikin lu jadi nekat Bikin lu jadi jago Wais Yang mana stop orang yang mana bilang sama gue Yang mana gue bilang Orang yang mana gue tak ada Orang yang mana Serius lu Serius lu berani lu Waduh gue gak takut Bilang orang yang ada di mana No orangnya di perapatan Yang mana orangnya bilang sama gue No yang pake seragam Polisi Oke Gua do that Sekarang lu ke rumah gua Ambil golok bang Ambilin sim Ntar gue ditilang lu mau tanggung jawab Iya kalo mau Gue bilangin kalo mau candu Ini artis Sudah terkenal Sudah tenar Kalo mau candu Pilih lah Paling gak candu lu punya fedah Iya lu kecanduan yang fedah lu Lu mau seneng Mau girang Lu kecanduan sedekah Cobain Sakau sedekah tuh enak Ae Bro gue lagi high nih bro Lu abis nyimeng Kalo lu abis ngasih makan anak yatim Tapi kalo misalkan masalah candu Kalo menurut gue Ini pandangan gue Yang namanya candu Kecanduan yang paling biadab itu Kecanduan duit rakyat Sakaunya ngeri Sakaunya ngeri Gua kasih tau Gedung olahraga Ditelen Simulator sim Ditelen Sapi impor Ditelen Sakaunya ngeri Makanya kalo menurut gue Yang namanya pecandu Duit rakyat itu Lebih biadab Daripada pecandu narkoba Gua Dede Kendor Selamat malam Oke Masih tetap bersama Beto Beto Tommy I got the feeling Kalo dulu juga mungkin pake musik I got the feeling Terima kasih kerana menurut gue